Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku disini sahlan nah sebagainya teman teman aku semuanya Indonesia, Malaysia, Darjaya, Bangsa, Pemerintah dan buat saudara-saudara serumpun aku yang menonton video ini semoga hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya nah kembali lagi di video reksionan kita tentunya kita akan coba reksion dari semua reksion kalian dan permintaan kalian gitu nah jadi kemarin ya sebelum kita ke video jadi kemarin aku mendapatkan sebuah informasi yang mana itu kalau gak salah di Johor atau di mana ya di Pahang atau di Johor di pertanggal 6 Agus dan pertanggal 7 itu kemarin mendapat sebuah musibah yang mana ya angin puting beliung atau serangan angin yang dahsyat dan juga ya hujan badai di sana atau mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu videonya atau mungkin banyak dari kalian yang belum tahu videonya kalian bisa melihat video ini baru menimbulkan banyak kerusakan seperti yang terekam di video amatir di jalan duku ulu tiram sebuah pohon yang berukuran besar tumbang mobil yang tertimpa kondisinya cukup parah dan sebagian hanya rusak ringan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut selain itu cuaca buruk belum berakhir hujan terus mengguyur wilayah tersebut derasnya hujan membuat sungai tiram meluap dan menyebabkan banjir di beberapa titik seperti di jalan raya di FT 03 ulu tiram SJR pula dan banjir juga melanda area pasar awam ulu tiram kios-kios terpaksa tutup dan bisa berjualan karena digenangi air nah semoga Indonesia dan Malaysia selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala belum lagi habis-habis dunia ini dari sebuah musibah patah lagi yaitu COVID-19 yang mana sampai saat ini belum selesai-selesai juga gitu ya semoga Indonesia dan Malaysia selalu dalam lindungan Allah dan buat teman-teman semuanya stay at home dan ya jangan terlalu menyibukkan diri ke suatu hal yang tidak penting gitu ya kalaupun memang penting-penting banget keluarlah dengan mematuhi protokol kesehatan gitu oke nah jadi kita langsung aja ke videonya jadi video ini kita ambil dari Aliyadin channel ya Aliyadin official nah jadi bagi kalian menonton video aslinya aku sediain perpilingan di dalam direksion box aku nah jadi disini yang berjudul kuliah di Malaysia ya keuntungan yang didapat sebagai mahasiswa di Malaysia nah jadi ini adalah pengakuan mahasiswi orang Indonesia yang kuliah ke negara Malaysia nah jadi ini pengakuannya keuntungannya yang didapat dari perkuliah di negara Malaysia gitu apa-apa saja keuntungannya gitu ya oke jom langsung aja kita tonton video 321 let's go hi welcome back to our youtube channel Aliyadin official sebelumnya aku mau terima kasih dulu ke semuanya yang udah nonton video kita dan udah subscribe dan share ke temen-temen kalian makasih banget dan buat kalian yang udah ngesaranin kita ide-ide buat video selanjutnya apa sih? kalian gak ngerasa ini gak? maaf untuk ada ngerasa pertanyaan gak? apa sih keuntungan kuliah di negara Malaysia gitu kan? posisi aku sekarang lagi di Kuala Lumpur bukan di Kedah jadi kamu siapkan di Kedah sekarang aku lagi magang nih di Kuala Lumpur jadi aku belum bisa kesana karena posisinya jauh banget jadi mungkin nantilah habis magang atau mau dekat wisuda nanti aku buat tur kampus jadi tenang aja pasti itu akan ada di konten kita selanjutnya oke langsung aja hari ini aku mau buat video mengenai kemudahan atau keuntungan apa aja yang aku dapet selama aku kuliah disini sebagai mahasiswa di Malaysia ya aku dapetin apa aja nah kuncinya ada satu cuma ada di ini dia kartu pelajaran student card jadi kita bisa gunain student card ini bukan cuma di lingkungan sekitar kampus tapi ini bisa kita gunain di luar kampus juga apa aja yang bisa kita dapet kalau dari aku ya yang kita dapet itu ada lima oke nah jadi ini sebenarnya semuanya yang kuliah di negara Malaysia itu apakah semua rata sama rata baik itu orang-orang luar yang kuliah di negara Malaysia dan bahkan penduduk Malaysia itu menggunakan atau mendapatkan sebuah card sebagai kartu mahasiswa ini apa semuanya dapet gitu ya silahkan komentar di bawah kalau memang semua dapet ya ini mungkin sebuah keuntungan ya bagi mahasiswa sih menurut aku ya keuntungan yang bisa kita pakai di luar yang pertama yaitu bioskop jadi kalian bisa banget pakai student card ini kalau kalian lagi mau pergi ke bioskop jadi student card itu bisa digunakan untuk nonton bioskop ini kalian bisa dapet harga pelajar keren gak sih jadi bisa mendapatkan harga pelajar gitu men harga normal untuk nonton itu 18 ringgit tapi kalau kita pake ini kita cuma dapet harga 9 ringgit atau 10 ringgit aja oh jadi ada persenannya kalau memakai kartu card itu gak bisa dipakai setiap hari kalian bisa pakenya cuma dari Senin sampai Jumat jadi weekdays aja kalau weekend dan public holiday kita gak bisa pakai student card jadi ada jamnya juga dari jam pagi sampai dengan sore aja kalau malem gak bisa dipakai oke terus di bioskop ini kalian bisa pakai di bioskop manapun yang ada di Malaysia jadi gak terbatas mau biskop apa semuanya nerima student card dan yang kedua yaitu restoran makin enak dong ya makin student card itu oh bisa dipakai untuk di restoran juga jadi cuma ada beberapa aja restoran yang emang ngasih diskon untuk pelajar salah satunya yaitu Kenny Rogers Soul Garden di chicken rice shop dengan Tommy Romato nah kalian bisa dapetin harga lebih murah jadi kan kalau kita kayak aku nih kuliahnya di asrama itu tinggalnya kita kan gak boleh masak jadi setiap hari tuh kalau beli di kantin masakannya itu-itu aja kan bosen makannya tapi sekali-sekali kita lagi mau jalan-jalan gitu ke mall terus pengen makan enak tapi mau tetep harga murah nih jadi bisa aja kita pergi ke restoran salah satu restoran yang memang ngasih diskon untuk pelajar yaudah kita pakai student card cuman mereka juga ada terms and conditionnya waktu-waktunya gitu ini gak bisa bebas jadi kita harus tahu dulu jam berapa-jam berapa untuk student gitu ini bisa banget kalian menghemat uang kalian yang ketiga apa yang ketiga keuntungan ketiga yaitu keuntungan ketiga jadi hiburan banget buat kita-kita kalau lagi bosen bisa digunakan untuk karaoke juga banyak banyak ujian ada banyak tugas keren sih jalan-jalan sama temen-temen pengen karaokean kalian bisa pakai student card jadi manfaatin banget student card ini sebaik mungkin jadi cari informasi untuk bisa dapetin harga murah karena apa? karena kan kita sebagai mahasiswa itu belum punya penghasilan sendiri masih minta sama orang tua terus nungguin uang jajan dari orang tua itu kan gak tentu kapan dapetnya ada juga dedikasi kita gak tahu apa pengeluaran kita yang tidak terbuga jadi ya kita juga bisa pakai student card untuk karaoke bisa ngasih berdiri kita yang keempat bisa, ke restoran bisa ke bioskop bisa oke yang keempat oh bisa digunakan di ART juga itu kan mahal ya lumayan mahal lah kalau pulang pergi gila sih keren sih naik LRT itu lumayan mahal untuk mahasiswa jadi disini itu ada khusus kartu LRT khusus untuk student jadi kalau kita student dan punya student card itu kita bisa apply ke LRT nya untuk dapetin harga pelajar jadi kita bisa gunain student card kita sebagai kartu kartu LRT gitu nanti nanti kita apply kita dapet kartu khusus gitu nah gimana caranya itu kita apply nya secara online nanti aku kasih tahu di video selanjutnya gimana cara apply untuk untuk dapetin kartu LRT nya nah tapi untuk dapetin kartu LRT ini cuman syaratnya untuk student yang kuliah di Kuala Lumpur jadi kalau student yang kuliah di Kuala Lumpur itu gak bisa apply contohnya aku kemarin kan aku magang di sini di Malaysia terus aku apply untuk dapetin harga student ternyata ditolak dikarenakan kampus aku bukan ada di Kuala Lumpur kampus aku di Kedai jadi mereka gak bisa terima gitu keuntungannya kalau kalian pakai LRT ini kalian cuma bayar 100 ringgit untuk sebulan jadi satu bulan itu kalian bisa pakai kapanpun berapa kali dalam sehari mau pakai itu 100 ringgit itu sebulan makin mudah dong ya keuntungan yang terakhir yaitu tempat wisata kalian bisa pakai student card kalian ke tempat wisata jadi sebenarnya gak semua tempat wisata bisa nerima student card jadi kalau kalian ke tempat wisata kalian lihat dulu tuh biasanya ada design boardnya kan ada gak harga untuk student kalau ada harga untuk student kalian kasih lihat aja nih eh ini student cardnya yaudah kalian dapat harga pelajar nah biasanya kan kalau untuk foreigner gitu masuk ke tempat wisata kan mahal jadi kita manfaatin aja student card kita untuk bisa dapat harga yang lebih murah jadi hemat sekali bukan nah itulah beberapa keuntungan yang ada di Malaysia yang aku tahu ya jadi ada 5 keuntungan yang bisa kalian dapetin di luar kampus pakai student card jadi cuman bukan cuma di dalam kampus aja student card digunain ya bisa kalian pakai di luar bahkan di luar aja jadi jangan lupa bawa student card kemana-mana kalau kalian kuliah di sini nah jadi kalian udah tahu kan keuntungan apa aja yang aku dapat sebagai mahasiswa di Malaysia dan sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian suka dengan videonya so see you on the next video bye-bye oke nah jadi video sudah selesai nah jadi ini adalah pengakuan mahasiswi ya orang Indonesia yang kuliah di negara Malaysia nah jadi dia menceritakan bahwasannya keuntungannya kuliah di Malaysia gitu nah menurut aku sih ini mempermudah gimana ya mempermudah keuangan atau mempermudah kehidupan orang-orang mahasiswa dan mahasiswi orang-orang yang kuliah di sana gitu bisa dipakai untuk restoran makan restoran ada diskonnya untuk mahasiswa-mahasiswi gitu kan jika lo menggunakan kartu tersebut gitu bisa naik apa namanya ART apa ALRT aduh ya itu tadilah ya LRT gitu ya nah dan bisa dan bisa juga dipakai untuk karaokean dan juga bisa dipakai untuk nonton bioskop wow luar biasa banget sih ya kalau kuliah di negara Malaysia itu bisa mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat gitu oke nah jadi bagaimana tanggapan teman-teman semuanya sampai disini video ini biar dan kurasa saya minta maaf jadi jika ada paketan salah yang salah silahkan luruskan di dalam komentar jangan lupa juga harmoniskan hubungan Indonesia dan Malaysia kuatkan ukhwah kita kita tetap satu iman satu rupun satu nusantara mempunyai satu musuh yang sama walaupun kita berbeda agama kita tetap menghargai satu agama dan keagama lainnya oke jadi saya salah agar disini jangan lupa tinggalkan komentar saya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati